Halo, berjumpa lagi di channel ini ya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait tata cara untuk mengatasi masalah network cable is not broken kayak gini ya masalah ini itu sering terjadi apalagi di komputer-komputer dan laptop yang menggunakan jaringan wifi ya jadi bukan jaringan jaringan kabel gitu tersering terjadi tapi bisa juga terjadi menggunakan jaringan kabel lebih lengkapnya kita akan membahasnya nah sebelumnya di ini di website saya minto.id ini udah saya bahas secara artikel dan Alhamdulillah sudah pernah dilihat serta sebanyak 2000 kali namun disini saya akan membuatkan untuk versi videonya agar lebih jelas ya lalu kita bahas dulu ini kenapa bisa terjadi masalah network cable seperti itu untuk biasanya kejadian wifi ini banyak disebabkan ya yang baru update ke versi yang lebih tinggi jadi ketika kita baru mengupdate versi windows yang terbaru misalkan disini menggunakan windows nah masalah itu sering terjadi untuk penyebabnya disini ada 5 penyebab ini satu laptop atau perangkat anda di luar jangkauan hotspot atau wifi hotspot yang ditemukan ternyata hanya terhubung ke jaringan saja tanpa koneksi terdata bandwidth tiga perangkat wifi belum aktif keempat berdiver belum terinstall pada PC yang kelima LAN card atau kartu LAN ya pada komputer itu kendora ataupun rusak lalu bagaimana cara mengatasinya nah untuk mengatasinya ada beberapa cara disini saya udah membuat lima lima cara ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya buat itu saya lakukan gitu yang pertama pastikan posisi laptop ya atau komputer itu berada di jangkauan atau hotspot wifi bisa anda bisa mencobanya mengeceknya di sini ini saya klisar bentar kebawah nah di jaringan sini nah disini bisa kita cek jumlah bar pada sinyalnya itu berapa kalau misalkan penuh itu berarti bisa dipakai tapi kalau sedikit kayak gini kayaknya untuk komputer atau laptop itu dia kurang optimal gitu apalagi jika perangkat hardware yang kita gunakan untuk menangkap wifi itu versi yang cukup lemah maka susah untuk mendapatkannya atau susah untuk mengoptimalkan jaringannya oke yang pertama itu berikutnya yang kedua ini ini yang penting pastikan harus memiliki koneksi internet nah disini saya jelaskan semisalkan suatu jaringan itu wifi yang kita tadi kita ini kita lihat nah kayak gini nah memang ada jaringannya tapi terkadang itu suatu wifi itu dia hanya punya jaringan tapi dia tidak memiliki kuota atau bandwidth bandwidth sehingga dia itu tidak bisa mendapatkan koneksi internet seperti itu yang ke yang berikutnya itu pastikan drive review sudah terjestel dengan baik nah untuk caranya mengecek drivernya terjestel atau tidak kita bisa klik di start ya klik menu start sebentar ini start sini terus pada my computer atau lebih mudahnya kita ke file explorer seperti ini terus pada disk PC kita klik kanan terus propertize nah kemudian pada disk klik device manager setelah itu bisa dicek pada kita cek disini cari yang khusus jaringan disini saya menggunakan network adapter wireless LAN card yang seperti ini nah untuk mengeceknya jika tidak ada tanda pentung atau tanda seru maka maksudnya aja tidak ada tanda pentung berarti dia sudah terinstall dengan baik untuk memastikannya maksudnya Anda bisa mengklik kanan pada ini terus scan for hardware change nah atau tadi nanti ke Bapak bisa mengecek update drivernya seperti itu nah kalau sudah tinggal klik restart aja komputernya seperti itu restart yang terlahir ini pastikan wifi card tidak kotor atau tenter pasangan benar nah disini itu misalkan Anda menggunakan sebuah ini ya network adapter nah itu pastikan dia itu udah terpasang dengan baik yang terakhir adalah terus sama memeriksa lancar dan lancar adapter gitu ya ini untuk cara cara mudahnya jadi yang pertama Anda memang harus yang oleh utama sih saya lebih terpatok pada ini sih yang ini karena ini yang terjadi di jaringan-jaringan umum atau jaringan hotspot di jalan-jalan gitu ini dia ada nama wifi nya nah tapi dia tidak memiliki koneksi internet itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengakses jaringan dan musuhlah masalah seperti ini gitu ya oke itu saja pembahasan terkait masalahnya ini semoga bisa bermanfaat sekian dan terima kasih oke 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 oke